Nah ini buat kalian yang pengen top up daemon di game War of Dragones atau game-game mobile lainnya Kalian bisa top up di kode shop karena top up disini tuh mudah banget guys dan murah juga pastinya Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa juga untuk download dan install aplikasi kode shopnya di smartphone kalian Di video kali ini gue main game Grand Fantasy Town, ini tuh game super cute dari Garena Dan kalian sudah bisa download langsung game ini di Play Store Indonesia cuy Tapi sebelum itu kita simak dulu yang satu ini ya Buat kalian yang suka game mobile strategi, Game of Thrones Winter is Coming adalah game yang paling saya rekomendasikan buat kalian semua Selain warnanya yang seru, grafik dan visual efek di game ini tuh bener-bener super keren Game ini nanti akan bersamaan rilis di 4 region Nah kita sebagai wakil dari region South East Asia, jangan mau kalah sama region lain cuy Bangun kerajaan dan prajurit kalian sebagus mungkin dan jangan lupa atur strateginya juga untuk melawan musuh-musuh kalian Dan juga invasi dari negara-negara lain cuy Oke ini musiknya enak banget dan kita bisa pilih karakter, kita pake cowo aja dulu ya Wah ini grafiknya udah langsung mulus coy Jadi game ini tuh selain kalian bisa bercocok tanam, kalian juga bisa melawan musuh kalian disini Jadi selain menanam, kalian juga bisa battle Kita skip aja Ini kayak Ini grafiknya kayak Minecraft gitu ya Kayak Roblox Oh jadi ada anaknya dalem This time please fix The storage Oke ini storage-nya Oh cara Cara memperbaikannya terlalu mudah banget tinggal di swipe aja itu guys Ininya ironnya Atau besinya Oke kali ini kita Tanam gandum ya Oke cara tanam gandumnya pun juga mudah banget tuh Oh mudah banget ternyata Simple banget ini caranya Oke kali ini kita Kita kunjungi peternakan kita Ini dikasih makan Menggunakan Menggunakan Wheat ya Atau gandum Itu wheat bukan sih? Oke ini langsung bisa di kolek juga susunya Oke mantap Free oke Free oke Jadi tinggal di swipe aja ya Untuk nge-collect ininya Untuk nge-collect hasil Panen kalian Nah ini wheatnya juga udah Udah bisa di Ini Udah bisa dipanen ini Oke simple sekali Tutorialnya sangat mudah Oke ini di tap dulu Abis itu dipanen Begitu boss Tap produce Oke Ini untuk nge-build pun juga cepet banget Gue gak tau pake itu Karena Mungkin tergantung bangunan juga kali ya Untuk Lama tidaknya ngembangun Oke ini kita bikin bakery disini ya Waktunya kita bikin roti Select manager Oke cooks Oh ada Harus ada pekerjanya juga Bambang Oke Ini kayu ya Kayak Pinocchio Kita tap Free oke Tap disini Dapat XP Oke naik level pemirsa Udah level 3 nih boss Nah Waduh ada monster nih What am I doing here I don't want to be a male Wah ini kayaknya kita harus Ya ini waktunya kita battle nih guys ya Ada naga dong It's dragon Wah ini goblin nih kayaknya Siagri nih Drag the milk to gift to dragon Oke kita kasih Susu penaga ini Siap Oh Ternyata dia ini tuh delivery ya Delivery Jasa pengiriman dia ini guys Kesen Dragon shop Oke Jadi untuk jualan kayaknya kita bisa kesitu ya Gua gak baca detailnya tadi sih Oke login 5 hari Gua bisa dapet karakter banyak gitu Oke awal login kita dapet 10 rubi ya Jelajahi Indonesia dari genggaman jari Oke Ini kayaknya support ini deh Gua pengen masuk ke settings dulu Kita coba masuk ke settings Belum bisa guys Nah ini bahasanya kita coba Nah ini kan support bahasa Indonesia cuy Kita bahasa Indonesia-in aja ya Gak apa-apa ini harus ngerestart dulu Kalo misalnya pengen pilih bahasa Indonesia Wah ini cocok banget nih buat Kalian Segala umur game kayak gini Cocok ini untuk segala umur nih guys Oke kalo gitu gue pengen tanam sesuatu dulu 3 untuk wheat Dan 3 untuk jagung Oke bagus Habis itu kita bikin bakery lagi kali ya Oke bakerynya kita tunggu 3 menit guys Untuk pembuatan roti ya Roti Nah sekarang kita kasih makan dulu sapinya Biar kita dapet susu nanti coy Nah ini untuk settingsnya Jadi untuk settingsnya tuh simple banget Kalian bisa matiin musiknya Untuk grafiknya itu Sepertinya tergantung dari chipset kalian Disini ada Oke itu ada peti harta karun men Dan kita coba ambil tadi ini reward loginnya Dan Ya ini pekerja kita tuh Tuh kalo kalian liat tuh Ini ada pekerjanya masing-masing Gua biar Wah Cukup real juga lumayan Ini battle nya dimana ya Quest nya mana nih coy Oke ini produksi Lahan Oke gue bisa tambahin lahan disini Kita bikin aja ya Kita tambahin lahan lagi deh Oh udah gak bisa coy Oke ini dragon Kita kirim dulu Nah kita kirim wheat disini Oke pengiriman tokoh naganya udah komplit Jasa pengirimannya cukup cepat-cepat pemirsa ya Musiknya pun juga enak banget ini game Astaga Ini harusnya kita Bentar ini Kita kayaknya harus repair yang ini dulu deh Membutuhkan Oh ini harus level 4 dulu Oh yang disebelahnya harus level 8 guys Kita kemana nih ya Ini ada pesanan Kita coba Ah ini Ini susu ya Oke kita kirim ya Satu doang gitu Oke selamat Udah level 4 Dan sekarang gua udah bisa Oke Akhirnya keluar dari kota Aku harus pergi ke pegunungan Sebelum aku bertemu dengan Tommy lagi Bahasa Indonesia cukup bagus ini Nah ini dia musuhnya nih guys Jadi selain Bercocok tanam Kita bisa lawan musuh disini ya Ada ogre coy Itu orc ya Apa itu Aku yakin baru saja ada yang lewat Tunggu sebentar Itu penculikan Ini dia si Tommy Ya Tommy cute banget Gua kira cewek dia nih Bosku Bosku bro Bosku saya sudah mencarimu berjam-jam Kenapa anda berada di tempat seperti ini Aku sudah berusaha untuk cap Kak Dia mau bilang kabur tuh kayaknya Maksudku Bukan Tidak jadi Ada citizen yang diculik barusan Tapi mereka diculik oleh Maluk aneh yang berasal dari sana Apa Citizen diculik Tidak mungkin Kita harus melamatkan mereka Secepatnya Ayo Saya rasa maluk yang melangkap mereka Adalah troll Kapten Gila Langsung lawan troll kita Troll harusnya Troll itu lebih besar Daripada Ini sih ya Daripada orc ya Dan lebih powerful Daripada orc juga bro Nah ini dia nih Penginapan Ini penginapan pak Gue kira kayak Semacam Gudang senjata gitu Yang bisa dipakai Untuk Ambil Weapon Atau armor Untuk lawan monster-monster yang ada Oke Ini ada gacha nih kayaknya Lucu banget Oke Gue dapat mendapatkan citizen rare Oh ini dia prajuritnya Jadi dipisahin gitu ya Prajurit dan juga Para petani beda juga Ternyata guys Oke itu bintang 5 Gue dapatnya bro Gila sih Oke dan 1 kali gacha Box emas itu Box emas itu 30 ruby ya Beli 5 itu Dapet diskon kalian Oke kita tutup dulu Abis itu Kita ke camp sini Oh Tipe dungeon gitu loh men Ini kita bisa bawa Maximum 4 ya Tipe dungeon guys Wah Keren nih Oke kita coba nih bro Mulai Oh gini doang Gue kira harus masuk dungeon Expedisi memakan waktu yang lama Aku akan menunjukkan Bagaimana cara mempercepatnya Oke Ini bisa dipercepat untuk melawan monsternya Ini gratis Oh gitu Dan kalau kita mengalahkan monster Kita bisa dapetin prajurit baru Dan juga ada XP nya ya Gak dapet ruby apa gitu ya Kamu bisa menuju ekspedisi dari menu ini Klik tanda seru Atau harta karun Oke siap Komandan Oh bosku Anda kembali Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan Siap Membel kebenaran ya Aku berencana untuk mendekorasi penginapan Agar menarik lebih banyak pelanggan Apakah bosku memiliki ide Hmm Skinnya gue lebih suka skin yang ijo ini deh Ya army nya lebih keliatan gitu loh Kalau warna ijo ya Oke Eh lebih fresh aja lah di mata cuy Oke ini ada yang bisa dipanen lagi guys Lahan pun juga udah jadi Kita panen dulu jagungnya sama men Dan juga gandumnya Kita build lagi ini produksi Oke Gue pengen tanam lagi satu dah Eh tanam buat Eh gak bisa lagi bos Oke Oh gak bisa ya Yaudah kalau gitu kita tanam lagi dulu jagungnya Empat jagung Empat weed Nah kok gak bisa gue ini Oke Apa tadi ya Kali ini Wey 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 vey wey Yaudah lah Gila ini aja dulu nih Gue pengen tanam weed lagi soalnya Tanam put Oke siap kemana Oke ini juga Sudah bisa dipanen Kita menuju ke pengiriman dulu Ini ada yang Ini ada yang free lagi guys Oh kalian bisa gacha lagi Kita coba free ya Ini nonton iklan tapi Gak apa-apa kita coba nonton iklan Oke kita lewati Kali ini kita dapat apa? Dapat koki Oke siap Oke ini untuk nonton iklannya Ternyata ada durasinya juga Ada cooldownnya 3 jam Kita bisa beli ini menggunakan koin Untuk box kayunya Beli citizen Beli citizen ini Oh Apa nih Oh kita bisa beli langsung ya Bisa menggunakan gold dan juga ruby nih guys Dan ada benedik bintang 3 Ada hastan bintang 1 Ada hassan Bintang 4 Ini 2400 gold gila Ini ada kris 811 gold Oke Selamat Ini udah banyak bangunan yang bisa Saya build ini Kalau aku tidak cepat Tommy akan datang Aku harus kabur dari sini sekarang Oke Hmm Kenapa nih Siapa disana? Apakah pedang emas ini milikmu? Ini main spirit Bukan itu bukan milikku Wah ada storynya juga ya Maka pedang ruby ini adalah milikmu Bukan Punyaku terbuat dari besi Oh Anda orang yang jujur Maka dari itu Aku akan membuatkan Anda pedang yang terbuat dari emas dan ruby Wow Dikasih gratis nih om Mantep nih om Apakah anda sedang menjalani misi super Harashia? Seorang pria tua baru saja memberitahuku Kalau kita dapat menemukan material langka Di dalam tambang Wah Ini bagus banget Bahasa Indonesia nya ya Gak saya tidak Google Translate banget lah Oke men Gila ini tiba-tiba musiknya Intense banget loh coy Oke here we go It's time for battle my friend Ngapain kita nih Lama ya Aku akan membantumu Oke kita ini nambang ya Iya kita main nih guys Gila main nih kok Intense banget musiknya disini Kita bisa percepat Dan ini gratis Yuhuu Tuh dapet lumpur kali satu Biji perak ya Biji perak Dapet palu juga kali satu Dan juga XP Yang kita bisa dapetin Oke ini masuk Kita back kembali Jadi itu ekspedisi tambang Sekarang waktunya memperbaiki istana yang hancur Oke tadi jembat Eh tapi jembatannya belum diperbaikin loh bro Emang kita bisa kesana Jembatannya kan belum diperbaikin bang Ya kita cuma butuh Satu biji perak doang ya Untuk membangun kerajaan Wow Istana adalah bangunan utama Upgrade dan dekorasi sekarang Siap Komandan Kita upgrade dulu Wow kita dapet apa lagi nih men Tambang rahasia Kerajaan telah memberimu buku panduan Wah ini Kontennya rame sekali ya Banyak sekali nih Fitur-fiturnya di game ini Kontennya banyak bro Oh Satu paket ternyatanya Kita ngebangun kerajaan Jembatannya pun juga udah diperbaiki guys Dan itu hanya membutuhkan Satu biji perak bro Gila kekuatan Biji perak disini ternyata Luar biasa Wah kenapa semua orang berkumpul disini Lah gue baru tau nih Ternyata banyak orang disini Siapa semua nih Ini yang night ini kan tadi yang Ada di dalam ini Tambang Yang bantu kita ke mining gitu loh Yang lainnya capek bos Tangga nih kayaknya Sepanduk merah biru Lampu dobel Hadiah terima kasih Gue lebih suka lampu dobel pastinya Oke ini kayaknya kita bisa dekor lagi deh tempat kita ya Nah ini ada dekor Bentar Tadi ada Bukannya ada yang gratis dong Nah ini dia yang gratis Bau gudang Kayaknya akan lebih bagus Kalau misalnya buat pasang di dekat jembatan sini ya kan Cakep sekali Tuh biar Mantap udah Mantap bro Kita panen lagi my friend Lihat gudang Bosku mungkin kamu sudah mengetahui ini Tapi Biarkan Tommy untuk menjelaskan cara menggunakan gudang Oke disini ada sistem gudang juga ternyata Dan ini untuk normalnya kapasitasnya itu 30 Kalian bisa upgrade Yang pastinya kalau di upgrade itu akan menambah jumlah kapasitas gudang kalian Kamu bisa pilih berapa jumlah item yang mau dimasukkan ke dalam gudang ya Oke siap Kayaknya waktunya kita upgrade dulu deh Oke kita upgrade ya Oh tampilannya juga akan berubah ya guys Kalau misalnya di upgrade ya Nah gudangnya udah level 2 Kapasitasnya mungkin 50 ya Apat 3 Iya 50 bener Oke waktunya panen lagi ya Abis itu kita pasang wheatnya lagi Gimana sih Oke 4 wheat 4 jagung Oke ini kita kasih makan dulu Mantap dan rotinya Ntar dulu ya Oke ini kita Terima dulu rewardnya Apa nih Ada event Wow kamu telah resmi menjadi boss kami sekarang Boss kita telah kembali dan istana telah diresmikan Sekarang kita bisa mengembangkan kota kita dengan aman Oke Ini ada new produksi Lahan lagi Lahan gue udah Oh ya Gue pengen build lahan lagi satu Yeay gak cukup ternyata Why Oh iya goal gue cuma 271 ternyata coy Ini apaan sih Ini menara guild Level 10 Hmm Kita delivery lagi Yang perlu dikirim Lumayan untuk dapetin gold ya kan Nah sekarang gue udah bisa bikin lahan satu lagi nih guys Nah ini kalau gini kan udah mantep ya kan No complete Nah ini untuk mempercepat ternyata bisa menggunakan Ruby ya Ruby 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 Ini ada perti harta karena nih Dibuka di level 8 Gilep Luar biasa ya emang ini naganya Toko naganya luar biasa pemirsa Cepet sekali pengirimannya bro Gak salah saya ngebuat itu Oke Lahannya udah jadi Dan waktunya kayaknya udah bisa dipanen Oke jagungnya belum Nah waktunya kita Tandung Ini lagi ya Oke siap Oke ini setiap bangunan itu membutuhkan kerja Butuhkan kerja gitu loh Ini ada rumah Dekorasi Ini citizennya juga bisa dipertambah ya Kemba Kemba pelatihan outdoor Menara lonceng Cerita Kita coba masuk ke dalam main ini lagi Kita kesini lagi Kita pake yang ini Oh masing-masing karakter itu punya kelebihan Oh gitu Astaga Tadi yang tutorial itu cuma bisa bawa satu doang guys Sekarang udah bisa bawa empat ya Cuman sayang disini prajurit gue tuh cuma ada tiga Jadi bawahnya tiga doang Oke Oke Informasi hadiahnya Biji perak Lumpur Kapak palu Formula pengrajin bisa didapet juga itu ya Kayaknya yang formula pengrajin ini Itemnya langka deh Help Oke Udah dapet kita Oh dapet formula pengrajin kalau satu bisa guys Mantul Oke kita coba lihat tadi ya Ini ada special apa nih 15 ribu Ini new Fabrik susu Aduh belum cukup duitnya Ini ada battle Ini apa nih bawah nih Oh iya Ada di sebelah kiri bawah ya guys Yang tambah Yang ini nih Kalian passcam 2 tuh Kalau misalnya kalian pengen battle Kita coba battle lagi deh Nah kita coba battle lagi Pasang ini Ready Mulai Oke Oke hajar bicinya Cepet banget Bisi penolongan Wah gila Disini bisa dapet gold banyak sepertinya Ini bisa dipercepat Dan itu butuh ini sih Butuh 7 rubi Sayang sekali kalau misalnya di ini Kita tungguin aja ya Dan ini masih banyak yang perlu Kita benahi tuh Dan ini banyak juga ternyata chestnya ya Dan ini chestnya kalian buka Sesuai dengan Level Dan waduh ini cukup luas sih Ini luas banget guys Dan oh disini ada tempat lagi nih guys Ini tambah bawah laut Wah mantap Ini kapal pemburu Ada unicorns itu gue liat Wah ini ada tempat lucu lagi nih Museum hewan men Ada tempark juga ya What the hell Ini ada hutan yang tersembunyi Kayaknya kita harus masuk ke dalam situ Dan bisa dapetin Item-item yang menarik pastinya Dan ini tempat tambang kita Nah ini udah selesai Tukang roti Guarap tukang roti Ternyata ngalahin Musuh bisa dapetin prajuri juga disitu Dan ini ada well nih Ini gak bisa dipakai tuh Oke guys jadi sepertinya gameplay dari Garena Fantasito nya Gamenya lucu Imut Cocok buat segala umur pastinya ya Buat kalian yang suka dengan gamenya Link download ada di deskripsi Atau kalian bisa download langsung game ini Di Playstore Indonesia So thank you semua buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa lagi di video gue Selanjutnya guys Bye bye